Halo teman-teman bertemu lagi di konten komputer nih oke teman-teman kali ini kita akan coba memberikan tutorial gimana caranya kita menghapus file yang ada di dalam laptop atau komputer secara keseluruhan dengan menggunakan blanco blanco drive eraser nah buat apa sih dihapus gitu kan supaya data-datanya itu yang ada di dalam sini bener-bener hilang dan tidak bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab makanya kita harus full bersihkan drive C dan semua data-data yang ada komponen data yang ada di dalam SSD atau harddisk yang kita tidak pernah pakai laptop terutama laptop kantor gitu ya penting banget tuh untuk dilakukan killdisk ketika usernya sudah resign atau pemakainya sudah mengembalikan si laptopnya ke Departemen IT gitu ya selain bisa dipakai lagi laptopnya untuk user lain bisa juga di dekom laptopnya atau dikembalikan ke vendor biasanya kalau perusahaan-perusahaan gede Oke kita langsung aja nih dengan menggunakan USB drive ini dalamnya udah ada blanco untuk cara bikin image di dalam flashdisk ini kita akan nanti akan bahas di di next video aja ya Nah sekarang kita akan coba jelasin eh cara ngapusnya kayak gimana yuk ikutin terus oke nah kebetulan di depan saya sudah ada laptop Dell 5300 latitude kita akan coba setting biosnya dulu biar bis biar di sini udah ada basisnya bisa kebaca oke untuk ini kita masukin aja password biosnya kalau temen-temen tahu kalau nggak tahu tanya temennya teresor setting aja biar dia balik ke pengaturan pabrik bios default oke oke dia ngerestart teman-teman kita langsung standby aja tekan F12 hampir di semua laptop F12 atau F10 untuk masuk ke bios mode atau set up bios oke preparing oke udah kebaca langsung aja enter admin password lagi nah ini tampilan awalnya nah ini tampilan awalnya nggak apa-apa kita langsung tekan enter aja terus kita pilih yang native resolution biar nggak terlalu berat dan proses skill disknya jadi cepat oke sebenarnya banyak ya teman-teman aplikasi selain Blanco kalau Blanco ini kan notabene nya berbayar ya dia kalau nggak salah itu kosnya yang paling gede itu 4 dollar atau 5 dollar gitu tapi kita bisa storage filenya di webnya mereka tuh keren ya file hasilnya tuh bisa kita cari atau kita simpen di web mereka kalau kita bikin account atau berbayar nah ini kita gunakan versi yang light aja jadi kita nggak usah login dengan akun yang udah kita daftarin kita cancel aja prosesnya udah pasti langsung oh ya by the way ini eh versinya itu versi yang 7.1.0 ya nah ini udah berjalan langsung dia langsung hapus nih langsung hapus dia langsung berjalan prosesnya nah kalau kita pengen ngisi-isi ini biasanya buat di kantor nah ini ada karyawan ID nama komputernya sendiri ini biasanya penting banget buat dokumentasi eh apa tim IT ketika ada laptop yang sudah return biar di inventory gitu nah ini tipenya apa server kah desktop kah laptop USB atau SD card nah ini nomor nomor tiket referensinya ini kita skip aja sebenernya banyak sih kalau mau dilihat disini interface nya kayak gimana kita bisa pilih manajemen konsol isinya ada masukin IP biar connect ke jaringan kita network network setting nah ini menu-menunya kita abaikan aja udah nah setelah ini tinggal kita save deh ke USB sini tapi kalau temen-temen di kantor udah konekin jaringannya ke laptop ini dan punya akun loginnya tinggal login aja itu dia otomatis nge save temen-temen nge save otomatis langsung bukan ke flash disini lagi tapi dia langsung nge save ke jaringan yang kita udah daftarin gitu nah ini ada error missing information gak apa-apa ini kita isi aja Indonesia misalkan hmm Dekom tipe nya laptop ini referensi tiketnya LX kosong 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 udah kalau udah kita update sini cibret nah ini cancel lagi aja kalau keluar kayak gini oke berarti kita offline udah selesai nih kalau udah ijo gini udah ijo gini udah selesai nih udah kalau kita pengen pake versi yang light kita mau save ke flash disk ini nih kita tinggal klik aja ke menu yang report terus kita save udah save report saving successfully demikian temen-temen selamat mencoba dan selamat belajar ciao